Hai semuanya menerim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu soal latihan matematika fisika dengan topik integral garis ya jadi saya akan membahas tiga soal kali ini dimana tugas ini diberikan di semester terganjil tahun 2020 baik langsung saja kita menuju ke lembar pengerjaan soal kita langsung masuk ke nomor satu ya jadi terdapat suatu medan vektor f2x z i plus 2y z kuadrat j plus x kuadrat plus 2y kuadrat z min 1k hitunglah kol V dan perisala apakah medan vektor tersebut dapat dinyatakan sebagai f sama dengan gradient p bila dapat carilah nilai p nah baik untuk menyelesaikan ini kita perlu mencari tahu terlebih dahulu nilai kol dari f ya Oke kita mencari tahu nilai kol dari f kita tuliskan bahwa nilai kol dari f2x i ditambahkan dengan 2y j di jumlahkan dengan 2z k ini karena kolnya kita crosskan ya dengan medan vektor di atas jadi 2x z i ditambah 2y z kuadrat j di jumlahkan dengan x kuadrat plus 2y kuadrat z min 1k kemudian hasilnya adalah 2x ini seperti perkaraan vektor biasa ya 12x dari 2y z kuadrat k dikurangi 12x dari x kuadrat plus 2y kuadrat z min 1k dikurangi dengan 2y2 2y k dikurangi 12x kun 1k dikurangi 12x plus k dikurangi 12x kemudian kita cumlahkan dengan 2x MIKE發ikke dengan 2y kuadrat z min 1k dikurangi 12x kemudian kita jumlahkan dengan 2x dc daerangi 12x dari 2xz j min 2z dari 2y z kuadrat i gitu maka hasilnya kita ini 0 ya kemudian seterusnya ini kita peroleh ini min 2x ya min 2x j ya sementara ini 0 ya dan yang ini adalah plus ya 4yz i sementara yang ini adalah 2x j dan yang sebelah itu adalah min 4yz i ya ini dengan ini saling menyadakan ini juga saling menyadakan hasilnya adalah 0 ya karena 0 maka kalau f ini maka f ini ya karena kalau f sama dengan 0 maka f ini dapat dinyatakan ya dapat dinyatakan sebagai f sama dengan gradien suatu skalar ya potensial skalar nah maka bisa kita tuliskan bahwa hubungan antara f dengan v ya jadi 2v 2x itu sama dengan 2x z ya 2x itu maka dari sini kita peroleh bahwa v itu sama dengan maaf ini ambil v besar aja ya biar sama itu terlanjur sebenarnya ini v tapi simpel gak masalah yang penting maksudnya sama itu oke ini sama dengan integral dari 2x z dx kita jumlahkan dengan fungsi dari yz ya fungsi dari yz oke maka sama dengan ini x kwadrat z plus f y z begitu kemudian untuk do v do y ya do v do y itu maka do do y dari ini ya dari x kwadrat z oke dijumlahkan dengan do do y dari f y z itu sama dengan nilai medan vektor ini ya yang komponen y nya 2y sama dengan 2y z kwadrat oke kita lanjut ke page selanjutnya maka kita peroleh bahwa fy z ya itu sama dengan integral 2yz kwadrat dy dijumlahkan dengan g z ya tidak lain hasilnya nanti adalah y kwadrat z kwadrat plus gz ya gz kemudian yang turunan terhadap z itu itu sama dengan do do z dari x kwadrat z ya dijumlahkan dengan do f y z do z hasilnya nanti adalah x kwadrat plus 2y kwadrat z dijumlahkan dengan do gz do z ya maka ini hasilnya e kwadrat plus 2y kwadrat z min 1 ya nah maka kita peroleh bahwa do gz do z itu sama dengan min 1 ya sehingga gz itu adalah integral min gz di plus suatu konstanta gitu ya maaf ya maka ini sama dengan min z plus c maka nilai v itu bisa kita peroleh nilainya adalah x kwadrat z plus y kwadrat z kwadrat min z plus c ya hasilnya seperti itu saya rasa cukup mudah kemudian masuk ke soal nomor 2 baik kita lanjutkan di soal nomor 2 medan vektor g didefinisikan sebagai g sama dengan 3x kwadrat kali y plus z plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 i plus 3y kwadrat kali z plus x plus z pangkat 3 plus x pangkat 3 j disumulakan dengan 3z kwadrat kali x plus y plus x pangkat 3 plus y pangkat 3 raka buktikan bahwa medan vektor g bersifat konservatif carilah fungsi potensialnya dan hitung integral j sama dengan integral g dor dr di sepanjang garis titik 1 min 1 1 1 kita perlu mencari terlebih dahulu nilai call dari g itu berapa seperti soal nomor 1 tadi jadi 2x plus 2y j di plus 2z k ini kita cross produk dengan medan g di atas jadi 3x kwadrat kali y plus z plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 arah i dijumlahkan dengan 3y kwadrat plus z pangkat 3 plus x pangkat 3 ini agak kurang cukup jadi saya pindah saja ini ini tadi plus z pangkat 3 ini plus x pangkat 3 arah c dijumlahkan dengan 3z kwadrat kali x plus y plus x pangkat 3 plus y pangkat 3 arah k gitu baik nanti ini hasilnya adalah 2x dari 3y kwadrat kali z plus x kali maaf plus z pangkat 3 plus x pangkat 3 ini arah k gitu ya kemudian dikurangi dengan 2x dari 3z kwadrat kali x plus y plus x pangkat 3 plus y pangkat 3 arah c kemudian dikurangi dengan 2y dari 3x kwadrat kali y plus z di plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 arah k kemudian plus 2y dari 3z kwadrat kali x plus y plus x pangkat 3 plus y pangkat 3 arah i dicumulakan dengan 2x dari 3x kwadrat kali y plus z plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 kemudian dikurangi dengan 2z dari 3y kwadrat kali z plus x di plus z pangkat 3 di plus x pangkat 3 arah i hasilnya nanti tidak lain adalah 3y kwadrat plus 3x kwadrat arah k ini yang suku pertama di atas ya kemudian min 3z kwadrat plus 3x kwadrat arah j min 3x kwadrat plus 3y kwadrat arah k kemudian dicumulakan dengan 3z kwadrat plus 3y kwadrat arah i maaf ini 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 arah i tadi sebenar oke arah i kemudian dicumbulakan dengan 3x kwadrat plus 3z kwadrat arah j min 3y kwadrat plus 3z kwadrat raih i ini ini saling meniadakan ini dengan ini saling meniadakan kemudian ini hilang dengan ini ini sama dengan ini menghasilkan 0 karena 0 medan k bersifat konservatif oke konservatif kemudian untuk menentukan nilai dari potensi yang skalar kita misalkan misalkan g itu adalah gradient dari v kita misalkan seperti nomor 1 tadi kemudian kita peroleh bahwa 2v 2x itu adalah komponen x dari g tidak lain adalah 3x kwadrat dikalikan y plus z plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 kemudian v nya itu integral dari itu integral dari 3x kwadrat kali y plus z plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 di x kita jumlahkan dengan suatu fungsi yang fungsi dari y koma z seperti soal nomor 1 tadi jadi kita boleh bawa v itu sama dengan x kwadrat kali y maaf ya x kwadrat benar ya kali y ini pangkat 3 bukan x kwadrat x pangkat 3 kali y plus z jumlahkan dengan x y pangkat 3 di plus sebentar ini plus x pangkat 3 x z pangkat 3 plus fungsi dari y koma z oke selanjutnya untuk do v do y itu hasilnya adalah komponen y dari g jadi nanti hasilnya adalah x pangkat 3 plus 3 y kwadrat ya plus do f y koma z do y nanti hasilnya tidak lain adalah ini 3 y kwadrat ya kali z plus x komponen dari y komponen y dari g komponen arah g maksudnya plus z pangkat 3 plus x pangkat 3 hasilnya nanti tidak lain untuk turunan ini ya turunan f terhadap y terhadap y itu hasilnya adalah 3 y kwadrat kali z plus x karena ini kita samakan kan oke karena x pangkat 3 ini kan sama ya jadi apa namanya ini sama dengan 3y kwadrat kali z plus x maaf bukan 3y kwadrat itu kesalahan ini kan kita samakan dulu ya x pangkat 3 ini sama kemudian 3xy kwadrat ini 3y kwadrat sama dengan ini ya oke maka y kwadrat z dijamberkan dengan z pangkat 3 sehingga f y z itu sama dengan integral dari 3y kwadrat z plus z pangkat 3 dy plus fungsi dari z oke maka kita boleh bahwa f y z itu adalah y pangkat 3z dijumlahkan z pangkat 3y z pangkat 3y dijumlahkan dengan g z fungsi z setelah kita tinjau turunan ke z terhadap z 2v 2z itu hasilnya adalah x pangkat 3 plus 3x z kwadrat kemudian kita jumlahkan dengan turunan fungsi y z terhadap z oke hasilnya ini adalah x pangkat 3 plus 3x z kwadrat plus y pangkat 3 plus sebentar y pangkat 3 plus 3 y z kwadrat ya dijumlahkan dengan turunan g z terhadap z oke kemudian kita peroleh 2v 2z itu adalah 3z kwadrat ya x plus y plus sebentar x pangkat 3 plus y pangkat 3 plus 2gz 2z ya ini sama dengan tidak lain adalah 3z kwadrat x plus y ditambah x pangkat 3 plus y pangkat 3 ya oke kita peroleh bahwa 2gz 2z itu sama dengan 0 ya sehingga gz adalah suatu konstanta ya suatu konstanta kemudian kita dapat menuliskan nilai dari v ya itu adalah x pangkat 3 kali y plus z dijumblahkan dengan x y pangkat 3 dijumblahkan dengan z pangkat 3 plus y pangkat 3 z plus z pangkat 3 y plus konstanta c ya maka v itu adalah x pangkat 3 kali y plus z plus y pangkat 3 kali x plus z oke kemudian di plus z pangkat 3 kali x plus y plus konstanta begitu kemudian untuk integral g dot dr ya integral garisnya itu adalah integral ini g ya dr itu adalah dx i plus g c plus dz k ya nanti ya sini ini integral ini 1 sampai 2 g x dx integral minus 1 sampai 1 g y d g x itu komponen g g arah j arah i g y adalah kemudian yang terakhir adalah komponen yang k nya integral 1 sampai 2 g z dz oke ini kan keterangannya dari titik integralnya dari titik 1 minus 1 1 ke titik berapa ini tadi ya 2 1 2 kita tinjau persamaan garis lurus tinjau persamaan garis lurus yx sama dengan m1 x plus c1 dimana m1 itu sama dengan 1 kurangi minus 1 dibagi dengan 2 kurangi 1 itu adalah 2 persatu sama dengan 2 kalau kita masukkan nilai y nya itu minus 1 sama dengan 2 x plus c1 oke maka kita peroleh bahwa c1 itu sama dengan minus 3 sehingga nanti y y x nilainya adalah 2 x minus 3 persamaan garis y selanjutnya kita tinjau persamaan garis z ya tinjau persamaan garis lurus dari z x sama dengan m2 ya kita bedakan ya m2 x plus c2 ya dimana m2 itu adalah z dikurangi delta z per delta x 2 kurangi 1 dibagi 2 kurangi 1 sama dengan 1 ya kalau kita masukkan nilai z dari kedua titik itu tadi itu 1 sama dengan 1 x plus c2 sehingga nilai c2 sama dengan 0 oke maka kita peroleh bahwa z x itu sama dengan x baik bisa kita selesaikan integral garisnya kita selesai intau ticu integral minus 1 sampai 1 gy dy maaf ini gx dulu ya bukan g gx dx itu adalah integral 1 sampai 2 dari 3x kali y plus z plus y pangkat 3 plus z pangkat 3 dx ini sama dengan integral 1 sampai 2 ini adalah 3x kuadrat kali 2x min 3 plus x menjumlahkan dengan 2x min 3 di jumlah pangkatnya 3 ya maaf ini plus x pangkat 3 dx oke ini kita masukkan nilainya ya integrannya ya integral 1 sampai 2 ini integrannya adalah 3x kuadrat dikali dikali 3x min 3 plus 9x pangkat 3 min 36x kuadrat plus 54x min 27 dx ya maka ini hasilnya adalah sebentar ini integral 1 1 sampai 2 1 sampai 2 dulu ya 9x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 9x pangkat 3 min 36x kuadrat plus 34x min 27 dx ya maka ini integral dari 1 1 sampai 2 dari ini kita jumlahkan integrannya ya 8x pangkat 3 min 45x kuadrat plus 54x min 27 dx hasilnya adalah ini 18 per 4 ya x pangkat 4 min 15 x pangkat 3 plus 27 x kuadrat min 27 x batasnya dari 1 sampai 2 hasilnya itu adalah agak panjang ini ya 18 ini kali 4 ya min 15 kali 2 pangkat 3 kemudian plus 27 kali 2 pangkat 2 min 27 kali 2 ini dikurangi dengan 18 per 4 min 15 salah tulis terus min 15 plus 27 min 27 ya oke ini nanti adalah yang ini 72 min 120 plus 108 min 54 ya dikurangi min 21 per 2 ini saja 102 plus 21 per 2 sama dengan 225 per 2 oke selesai kita menghitung integral yang gy ya oke kita hitung integral gy dy batasnya dari min 1 sampai 1 oke hasilnya ini adalah integral min 1 sampai 1 3 y kuadrat dikalikan z plus x ya plus z pangkat 3 plus x pangkat 3 dy ya jadi persamaan kris kita tahu bahwa dy itu sama dengan 2 dx maka ini integral min 1 sampai 1 gy dy sama 2 ya dikalikan integral dari 1 sampai 2 ya karena dinyitakan dalam dx dari 3 kali 2 x maaf salah jadi kurang jelas oke ini jadinya 3 kali 2 x min 3 kuadrat maaf ini dikalikan ya dikalikan dengan x plus x plus x pangkat 3 plus x pangkat 3 dx ya jadi ini sama dengan 2 kali integral 1 sampai 2 ini adalah 12 x kuadrat min 36 x plus 27 dikalikan dengan dengan 2 x ya di jumlahkan dengan 2 x pangkat 3 dx itu ini nanti sama dengan 4 dikalikan dengan integral 1 1 sampai 2 dari 12 x pangkat 3 min 36 x kuadrat plus 27 x plus x pangkat 3 ya oke maka ini hasilnya sama dengan maaf ini dx ya oke ini ada kurung ini hasilnya ini sama dengan 4 kali integral 1 sampai 2 di 13 x pangkat 3 min 36 x kuadrat plus 27 x dx ya maka kita peroleh hasilnya 4 dikalikan dengan 13 per 4 x pangkat 4 min 12 x pangkat 3 plus 27 per 2 x kuadrat ya batasnya dari 1 sampai 2 maka ini isinya adalah 4 dikalikan dengan 3 4 dikalikan dengan 13 x 4 min 12 x 8 plus 27 per 2 x 4 ya ini kita kurangkan dengan 13 13 per 4 min 12 plus 27 per 2 oke hasilnya nanti adalah 4 dikalikan 52 min 96 plus 54 min 19 per 4 ya hasilnya adalah 4 dikalikan dengan 10 kurangi 19 19 4 ini 40 dikurangi 19 ini 21 oke saja kita akan menghitung integral gz gz sama dengan integral 1 sampai 2 dari 3 z kuadrat kali x plus y plus x pangkat 3 plus y pangkat 3 dz ya hasilnya ini adalah integral 1 sampai 2 3 e kuadrat kali x plus berapa ini 2 x min 3 ini tambah x pangkat 3 tambah 2 x min 3 kuadrat maaf pangkat 3 ya ini bukan kuadrat pangkat 3 pangkat 3 dx ini sama dengan integral 1 sampai 2 3 x kuadrat kali 3 x min 3 kemudian tambah x pangkat 3 tambah 8 x pangkat 3 min 36 x kuadrat plus 54 x min 27 ya dx itu hasilnya ini adalah integral 1 sampai 2 ya ini 18 x pangkat 3 min 45 x kuadrat plus 54 x min 27 dx x sama dengan adalah 18 per 4 x pangkat 4 min 15 x pangkat 3 plus 27 x kuadrat min 27 x 1 sampai 2 ya batasnya hasilnya tidak lain adalah 18 12 x 4 min 15 x 8 plus 27 x 4 min 27 kali sebentar kali 2 ya 27 kali 2 oke ini dikurangi dengan 18 per 4 min 15 plus 27 min 27 ya maka hasilnya ini adalah 72 dikurangi 120 plus 108 min 54 dikurangi dengan min 21 per 2 sama dengan 102 plus 21 per 2 ya hasilnya adalah 225 per 2 baik maka kita peroleh bahwa integral g dr ya integral garis itu integral 1 sampai 2 g d di jumlahkan dengan integral berapa tadi 1 sampai maaf min 1 sampai 1 g d y ya di jumlahkan dengan integral 1 sampai 2 g z d side hasilnya adalah 225 per 2 tambah 21 tambah 225 per 2 hasilnya ini 246 itu ya oke kita lanjutkan di nomor 3 ya bila f adalah suatu median vektor yaitu f sama dengan 2 xi plus 2 c plus x k dan l ada lintasan dengan persamaan parameternya berbentuk x sama dengan c t y sama dengan c per t x sama dengan d dengan jangkauan 1 sama dengan t sama dengan 2 kemudian kita dimana untuk menghitung integral f dt oke integral f dt itu sama dengan integral 1 sampai 2 f f kita masukkan x y kawadrat i plus 2 c plus x k di t oke kita masukkan x dan y jadi integral 1 sampai 2 ini adalah ct kali c maaf ct kali c berarti kuadrat tambah 2 c plus ct k ini dt maaf 1 1 2 3 3 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 ini plus ct k dt oke k ini sama dengan integral 1 sampai 2 c pangkat 3 per t ya arah i tambah 2 c tambah ct arah k dt ya maka hasilnya ini adalah c pangkat 3 len t i tambah 2 t c plus c t kuadrat per 2 k ya ini batasnya adalah 1 sampai 2 ya maka hasil dari integral ini adalah c pangkat 3 len 2 arah i plus 4 c di plus 2 c arah k min c pangkat 3 len 1 i dijumlahkan dengan 2 c plus c per 2 arah k maka hasilnya adalah c pangkat 3 len 2 i plus 2 c plus 3 c per 2 arah k gitu oke selanjutnya kita hitung yang b ya integral f di oke kita hitung integral f di y ya min integral ini l ya f karena y c per t makanya ini min y itu sama dengan c per t sehingga di y itu sama dengan min c per t kuadrat dt min f c per t kuadrat dt ini sama dengan min integral 1 sampai 2 x y kuadrat ini x y kuadrat i dijumlahkan dengan 2 c plus x k ya kalikan c per t kuadrat dt ya maka hasilnya ini adalah integral 1 sampai 2 ini t dikali c per t kuadrat i plus 2 c plus c t arah k ini kali c per t kuadrat dt ini sama dengan integral 1 eh tadi masih ada ada minusnya ya ada minus disini lupa maka ini kalau kita balik biar plus ya maka ini kan 2 sampai 1 itu kan integral 2 sampai 1 dari c pangkat 4 per t pangkat 3 i dijumlahkan dengan 2 sebentar 2c ya per t kuadrat arah c plus c eh kalikan t ya maaf ini t pangkat minus 1 maksudnya c per t minus 1 k ya dt itu hasilnya adalah minus c pangkat 4 per ini 2t kuadrat ya i di min 2c per t j eh ya arah c plus c kuadrat lantai arah k petasnya 2 sampai 1 itu hasilnya adalah nanti min c pangkat 4 per 2i min 2cc plus 0 ya dikurangi dengan min c pangkat 4 per 8 i min c c di plus c kuadrat len 2 k itu oke hasilnya adalah min 3 c pangkat 4 per 8 min c c min c pangkat 4 len 2 arah k oke ini yang b sudah kemudian kita akan menghitung yang c yang c itu adalah integral f dot dr integral l f dot dr sama tadi jadi adalah integral l f x dx f y dy gitu sumber dengan l z d d 0 0 maaf maksudnya integral yang l z d z 0 z sama dengan d z sama dengan d maka d z sama dengan 0 maka integral d 0 oke kita lanjutkan integral f dx integral l dari x y kuadrat dx dijumlahkan integral l dari 2 di dy maka kita masukkan batasnya di x tadi 1 sampai 2 c t dikalikan c per t kuadrat c dt maaf bukan tapi ini berjumlahan dengan integral 1 sampai 2 2 kali min c per t kuadrat dt sebenarnya adalah c pangkat 4 integral dari 1 sampai 2 dt per t min 2 c kali integral 1 sampai 2 dt per t kuadrat sama dengan c pangkat 4 2 bambah 2 c kali setengah min 1 sama dengan nanti c pangkat 4 lant 2 min c baik sangat mudah saya rasa sampai bertemu kembali di tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh